survivor dimanapun anda berada kembali lagi di YouTube channel Asian Survivor bersama Pak Kumis Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gimana nih Pak panen padinya kayaknya berhasil di periode sebelumnya ya Alhamdulillah yang periode sebelumnya berhasil dan yang ini juga Alhamdulillah masih diberi berhasil juga mungkin masih ingat dengan Pak Kumis beliau adalah warga transmigrasi asal-asal dari Kabupaten Lumajang Jawa Timur Lumajang Jawa Timur di sini sudah sejak 2019 akhir kemarin bayang iya berarti sudah masuk tahun ketiga tahun ketiga luar biasa tahun keempat tahun keempat banyak ketiga ini ada Pak Jumiran dan juga ada Pak Mujani Pak Mujani ya oh di SP juga ada Pak Mujani ya ini Pak Mujani Junior ya Oh sama-sama Pak Mujani juga ya lebih tergale luar biasa jadi ada kesempatan bertemu dengan Pak Kumis lagi nama aslinya asintensi pak nama aslinya Pak Majahin Pak Majahin tapi orang lebih akrab manggilnya Pak Kumis ya Pak Kumis kalau di SP10 ini Pak Kumis kalau sobat survivor sering lihat Pak Kumis ini sering bolak-balik lewat sungai ketambangan biasanya kalau ke Tanjung Selor sehinggahnya di mana Pak kalau parkir perahunya di mana kalau di ke Tanjung Selor tuh mungkin juga Kul TK Oh langsung ketuk Kul TK iya Oh ngantar jualan gitu kalau ini ngantar tadi ke selimau aja kalau ngantar orang tuh ke selimau semua paling ketambangan iya 53 jadi Pak Kumis ini semarin saya sempat janjikan 10 batang bibit jeruk tapi yang pertama yang saya lakukan adalah memastikan ada tanggulnya dulu Pak ya siap Nah mungkin sudah saya mulai bikin tanggulnya untuk persiapan tanam jeruk dan lain-lain lah karena ada jeruk tuh mungkin satu gang jeruk satu gang lagi tanggul itu saya tanamin kelapa kelapa Iya kalau Bapak sama ada tertarik keliling tanamin kelapa semua atau seperti apa rencananya gitu keliling itu kelapa semua cuma ya bikin tanggulnya dulu karena disini posisinya ya lokasinya pasang surut Oh pasang surut jadi harus bikin tanggul persiapan untuk nanam kalau tanaman keras karena kalau enggak ditanggul itu ya enggak mau hidup kalau tanaman keras gitu soal tanggul menanggul ini ini sedang menjadi pembicaraan hangat di kami gitu ya jadi bila mana nanti kita bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait nanti kita bersama Pak Asek bisa mendatangkan eksavator cuman kita masih melihat perkembangannya seperti apa kedepannya Pak ya semoga nanti lahan Pak Kumis dan lahan warga transmigrasi SP10 mulai dari jalur 12 dan tiga khususnya yang menempati loh ya yang ada penghuninya itu bisa nanti kita tanggul semoga itu bisa terwujud di tahun ini sehingga warga SP10 bisa jauh lebih nyaman dalam bercocok tanam Pak ya ya karena faktor kegagalan panen itu penyebab utamanya adalah banjir pasang surut iya banjir pasang surut karena terlalu dalam dalamnya berapa Pak kalau di lahan bapak sendiri tak dalamnya itu mungkin satu meter bisa satu meter lebih Wow satu meter lebih dalamnya jadi tanggul yang sudah dibikin itu aja tenggelam jadi Alhamdulillah kalau memang ada program untuk penanggulan di sini atau ya tanggul untuk tanggul keliling atau cetak sawah atau bagaimana yang penting ditanggul supaya bisa kering di sini untuk tanaman keras atau tanaman sayur katana pendek ya kan untuk padi memang ya bisa dibilang berhasil tapi tentu akan jauh lebih bagus kalau sudah ditanggulkan Pak ya Iya karena mungkin kalau sudah ditanggul itu mungkin air bisa diatur gitu Pak air bisa diatur untuk panen tahapnya sebelumnya berapa ton Pak kemarin yang panen sebelumnya berasnya saya dapat dua ton setengah beras Oh sudah beras itu ya Wow sudah beras itu dijual semua atau sebagian disisikan untuk dikonsumsi saya sebes sebagian ya banyakan dijual nah sebagian ya untuk dikonsumsi sendiri gitu saya ada wacana mungkin kedepannya tidak beli beras import dari daerah lain kalau saya mau support orang mungkin berasnya Pak Kumis langsung ya cuman kemarin semuanya dari Pak Jumiran kemarin berasnya cuman beliau tanamnya ketan hehehe kelenger orang makan ketan terus dia hari ya Alhamdulillah kalau akan datang umpamanya ada yang nampung berasnya karena dulu sewaktu saya itu panen itu ada yang mau beli tapi setelah saya menggiling beras itu dalem itu lapan kintal ya kan itu nggak jadi dibeli waduh akhirnya dijual lecer murah-murah 9000 satu kilo Wah padahal di di pasar sampai harga 14 kadang-kadang 14 ya kita beli dari warga ini juga tentu akan membantu perekonomian warga disini juga gitu kan Pak ya semoga kalau nanti misalnya ada support bantuan dana untuk membeli beras maka kita targetkan beras dari lokasi transmigrasi gitu Pak ya baik Pak kita mau lihat kebunnya sebentar sambil menunggu Pak Jumiran habis satu batang karena sebenarnya argenda kita hari ini mau ke mana selimau tiga Pak cuman belum eh sorry jalur tiga jalur tiga nah sobat survivor salah satu keuletan dari Pak Kumis ini adalah memanfaatkan lahan warga yang untuk sementara belum ditempati Pak ya Iya ada banyak sih Pak ya ini ini ku tanamin padi baru tanam tuh atau mau lihat tanam padi dulu baru boleh-boleh ya jadi kemarin saya janjikan 10 eh batang bibit jeruk tapi saya mau lihat lokasi ini inikah yang ditanggul atau lain-lain Oh kan ini nanggul lanu aja ini untuk tanam apa situ Pak rencana ini kan nanggul ini ada pohon kelapa ini kalau ditanggul kan dia kurang subur pertumbuhannya Oh gitu batas lahannya Oh ini Bapak yang tanggul kata siapa saya yang nanggul untuk lahan ini iya untuk lahan ini Oh oke jadi Bapak membuat tanggul di lahan yang Bapak pinjam ini untuk supaya tanaman padi Bapak bisa tumbuh dengan baik Pak ya Iya dan tanaman keras punya orang yang punya tanah ini supaya bertumbuh bagus juga gitu Pak Oh gitu jadi saling menguntungkan lah ya saling menguntungkan saya untung dia juga ada untungnya gitu disitu tapi kali ini Bapak tanam tidak dalam skala besar lagi Pak enggak seperti pada periode sebelumnya ya kenapa Pak Honda ini kan menghadapi musim burung Oh menghadapi musim burung jadi harus sekiranya tanam sedikit tapi terjangkau dijaga gitu Oh dan ini jenis padi yang pendek-pendek dan maksudnya yang cepat panennya Pak ya cepat panen kedalanya kalau tanam padi yang 6 bulan sempat habis dimakan burung iya habis dimakan burung karena ini pas musim burung gitu baik sobat kita boleh lihat lahannya Bapak dulu yang mau ditanami jeruk semoga minggu ini jeruknya sudah masuk supaya kita bisa antar ke sini Pak ya Alhamdulillah ya gantar jadi periode sebelumnya kita tanam 100 juga di lahan kita tapi nanti selanjutnya periode selanjutnya kita juga kirim ke lokasi ini sekarang masih pembuatan tanggulnya untuk persiapan tanam jeruk baik kita mau lihat lahan yang mau ditanami jeruk oleh Pak Kumis jadi ini adalah upaya kita Bagaimana bisa mensupport warga yang disini khususnya mereka yang selama ini bersedia untuk kita liput seperti Pak Kumis di lokasi ini sobat survivor masih kuat aja Pak kalau lahan sendirian kadang-kadang sama ibukah atau sendiri aja Pak sendiri ya kalau malah besi-besi ada dibantu ibunya kalau saya nanggul nih ya saya tanggul sendiri kalau Mbak Ayu dan memang perempuan semua anaknya Pak Kumis ya jadi nggak bisa banyak membantu yang suaminya dia kerja di Tanjung Oh gitu baiklah kita masuk jalan-jalan sobat survivor ya ini Oh masih mana dalam pembuatan ini Oke lewatnya sini BCW ya ini BC dia Oh gitu ya kita bisa lihat dari sini aja Pak saya bisa lihat dari sini aja keras tapi kok keras ya keras Oh gitu banyak yu-yu nya Oh ya kepiting ini walaupun kelihatan kayak lumpur tapi ini ternyata keras tanahnya survivor kok bisa keras ya Pak ya jadi peluangnya untuk tanam mano kalau keras ini berarti besar Pak ya iya nah ini Oke sobat survivor kita coba masuk dan melihat langsung nah cantik sekali Pak nah ini ini baru tiga hari saya bikin tak persiapan untuk tanam jeruk bikin tanggulnya karena kalau enggak dipikirkan tanggul gini ini kan kalau air pasang ini satu meter lebih ya kedalamannya betul nah gitu jadi harus menghidupin tanaman gini harus ditanggul jadi supaya biarpun ini kena pasang dia airnya cepat turun cepat tidak terlalu berpengaruh lama ya Iya jadi akar enggak terlalu terendam air terus Bapak pakai kapur tohor atau apa nih Pak kapur dolomit Oh dolomit Iya dolomit dari perbanian itu menurunkan jat asamnya oke sudah mulai tanam cabai juga Pak ya ini karena rencana ini satu gang gini kelapa satu jeruk situ nanti situ lagi kelapa pinggir kelapa keliling kelapa ya ya rencana gitu dan akan lebih mantap lagi nanti kalau sudah di tanggul hahaha ya tapi saya sambil nunggu ibaratnya program dari pemerintah maupun dari mana itu tanggul itu kan alat berat ya kan itu programnya kadang-kadang lama ditunggu itu jadi kita harus berusaha sendiri karena kalau enggak berusaha sendiri untuk bikin tanggul sendiri gini ya kapan kita bisa punya tanaman gitu betul sekali tanaman keras jadi kita harus berusaha sambil menunggu ya jangan hanya menunggu patok aja gitu jadi harus bersambil berusaha ya sendiri bikin tanggul salut sama Pak Kumis beliau luar biasa jadi itulah sebenarnya filosofi dari petani ya yaitu seperti kayak menunggu apa memperbaiki lahan sebelum menunggu hujan gitu ya ya kalau sudah belahannya sudah bagus baru hujan siap ditanami ya Pak ya nah sobat survivor salah satu kendala Pak Kumis adalah padinya yang terkena banjir atau apa nih Pak ini kan canggulan masih baru canggulan kan masih baru saya coba tanamin padi karena tanahnya baru dinaikkan Oh ini enggak didulumit gitu asam ya saya ngetes aja ini jadi agak rupanya kalau enggak didulumit inilah pertumbuhannya jadi rusak gitu ya karena masih canggulan baru jat asamnya naik jat asamnya naik iya kali jadi ini harus perlu dulu dinaik dulu baru bisa ditanamin nah kalau kayak gini ini kan ini enggak dipupuk enggak didulumit ini enggak ngetes dulu habis dicangkul saya senang dengan kerja keras Bapak ya jadi luar biasa bisa mengolah lahan sedemikian rupa menjadi apa namanya jajar lego atau apa namanya Pak istilahnya Bapak belum dan selain itu juga beliau bisa memanfaatkan kesempatan kesempatan itu berupa lahan kosong yang untuk sementara di belum digarap oleh warga pemiliknya seperti tetangga dari Pak Kumis sebelah sana jadi Pak Kumis bisa menanam padi kemarin kita melihat padinya bagus banget cuman kali ini tanaman padinya bisa jadi secara kuantitas tidak terlalu banyak tetapi dengan lahan seperti ini maka produktivitas bisa meningkat karena selain padi tanaman lain bisa tumbuh seperti cabai nah cabai ini ini cabai kan buktinya ya kutes hidup aja ini padahal cangkulan baru tanggul baru aja ini cuma harus didulumit harus didulumit dulu iya didulumit dulu selain itu Pak mungkin ini nanti bisa tanam jagung juga disini Pak bisa bisa tanam jagung iya jagung manis apa bisa cuma saya nunggu dulu ini jat asamnya turun dulu kebelakang Pak kita lihat ini lahannya ini karena kalau begini pasti gelap nih kayaknya Oh ya blacklight jadi untuk sementara sebelah sini belum digarap Pak ya itu bekas padi Oh bekas padi ya bekas padi jadi tetap akan tanam padi nanti sana ya ini tanam padi lagi nanti dan akan lebih bagus lagi kalau nanti ada tanggul kelilingnya Pak ya ya luar biasa baiklah Pak ini program jangka panjang untuk beko kalau bekerja di sini tentu dua bulan enggak cukup ya untuk semua lokasi ini gitu ya iya iya apalagi kalau dibuat tanggul keliling semua bisa semoga semua bisa terwujud dalam waktu dekat dengan eh apa kebijaksanaan semua pihak sehingga lokasi ini bisa ditanggul dengan baik sobat survivor sehingga sehingga petani-petaninya semakin bahagia untuk bertani di sini ya iya iya tapi ya kita ya sambil nunggu itu ya harus kita berusaha Pak ya berusaha bikin tanggul sendiri kan bisa nanam-nanam dulu untuk tanam lombok apa kan bisa untuk sehari-hari kan gitu langkah Pak saya menemukan orang seperti Bapak ini yang punya semangat tinggi di usia emas ini Pak usia yang sudah-sudah enggak semudah saya lagi luar biasa dan ini sudah sangat cocok untuk tanamin jeruk nanti kita antar dan dah nanti bisa menjadi percontohan tanaman jeruk disini Pak ya iya 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 sebelum yang lain panen jeruk Bapak sudah panen jeruk duluan saya usaha nanti tanggulnya ini sebelah juga nanti ku tanggul semua ini ini kan sudah mulai ku bentuk-bentuk kan sudah itu siap itu nanti ku tanggul baiklah sambil nunggu dari program penanggulan penanggulan alat berat kalau ini perlu ditanggul juga enggak sih Pak yang ini ini nanti tanggul ya ini kan ku naikkan kesini Oh ala siap ini ku tanggul nanti ini penanggul nah ini nantikan kalau tetangga semuanya sudah siap untuk bikin sarang walet Oh iya Bapak belum ada arah kesana tapi kayaknya sudah ngumpulin kayu Pak saya kalau kayu kan gesek sendiri tapi siapa tahu arah-arahnya ke sana nanti Pak ya semoga mudahan investasi kan iya kita perlu adaptasi dulu pisang juga kayaknya bagus Pak pertumbuhannya bagus juga cuman kenapa bapak-bapak tak tanam banyak ya kita tanam juga cuma kan kita perlu tanggulnya nih yang rapi dulu